Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menobatkan Desa Serang Kabupaten Pelitar sebagai salah satu desa yang masuk dalam 50 besar destinasi wisata di Indonesia. Selain memiliki gugusan pantai yang sangat indah, di Pantai Serang juga terdapat wisata pelepasan Tuki yang tidak dimiliki pantai lain yang selama ini menjadi primadona kaum wisatawan. Begitu tiba di lokasi Pantai Serang, tepatnya di Desa Serang, Kejamatan Panggung Rejo Kabupaten Pelitar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno langsung melakukan peninjauan di sejumlah stan UMKM unggulan desa setempat. Kehadiran Sandiaga Uno kali ini adalah dalam rangka penobatan Desa Serang yang masuk dalam 50 besar destinasi wisata unggulan di Indonesia. Selain peran serta masyarakat, penilaian Lomba Desa Wisata 2021 kali ini juga meliputi diantaranya standar protokol kesehatan, infrastruktur, manajemen tata kelola ekonomi masyarakat, dan juga potensi desa. Usai kegiatan pelepasan tukik, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, dengan dinobatkannya Desa Serang sebagai desa yang masuk dalam 50 besar destinasi desa wisata Indonesia, dirinya berharap agar prestasi itu terus ditingkatkan. Jadi kunjungan kami ke sini ini bukan hanya berkunjung, tapi saya tadi malam menginap dan ikut melihat kesiapan home stay terhadap adaptasi protokol kesehatan dan integrasi aplikasi peduli lindungi. Dan ini semua sedang kita pantau dan Alhamdulillah ada beberapa tentunya peningkatan dari kepatuan protokol kesehatan, ada yang harus terus, terus didorong untuk lebih baik lagi ke depan. Kami akan terus berkoordinasi lintas kementerian lembaga, juga dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, pengelola destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif, agar transisi kita, karena di sini kota Blitar adalah kota yang diuji cobakan, sebagai kota level 1 yang akan bertransisi ke endemi. Nah kita dengan pembukaan kembali rute internasional untuk masuk ke Bali, Batam dan Bintan, dan juga di destinasi lain yang akan menisul, kita harapkan ini akan kita lakukan dengan penuh kesiapan, penuh kedisiplinan, dan penuh ketaatan berada protokol kesehatan. Sementara usai acara penobatan desa Serang, Sandiaga Uno beserta rombongan kemudian bertolak kembali ke Malang. Dari Blitar, Mohamad Asrofi melaporkan.